SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN OKE BOSS YANG DIPERSEBAHKIN OLEH Kita kembali lagi di OKE BOSS! Siapun! Sayang! Sekarang kan udah zamannya era digital Iya dong! Kayaknya kamu juga kan aku liat sekarang kalo aktivitas apapun di dunia digital pasti Kayak meeting, terus bertransaksi, terus banyak nih pokoknya menurut kamu nih sayang ya Apakah digitalisasi itu jadi mempermudah semuanya gak sih? Iya dong sayang ini bener banget dengan digitalisasi Ini sangat membantu banget membuat semua kegiatan aku menjadi semakin efektif Nah, dan sekarang sudah hadir Ini adalah Bapak yang ganteng, yang keren Bapak juga yang gaul Bapak Ismail selaku Direktur Cetak Sumberdaya dan Perangkat BOSS dan Informatika Kominfo Pak, saya terlalu Pak Saya, Alhamdulillah Mas Pak, ini kan sekarang pemerintah pastinya sedang menggalakkan mencanangkan transformasi digital Iya, iya Nah, apalagi dengan adanya ya pandemi seperti ini Sebenarnya Pak, apakah mempercepat atau semakin sulit Pak untuk meraih digitalisasi yang baik Dan juga apa aja sih Pak, aktivitas yang kena dampaknya karena pandemi ini Pak Iya, iya betul Jadi, karena pandemi ini kan salah satu syaratnya kita harus jaga jarak ya Betul Pak Nah, jaga jarak itu membuat kita melakukan survive aktivitas kehidupan itu pindah ke ruang digital Karena kalau ruang konvensional kita harus bertemu Kalau kerja harus bareng bertemu satu kantor Belajar harus satu kelas Akibatnya untuk mencegah pandemi itu melewas maka kita pindah ke ruang digital Jadi, ada bagian yang manfaatnya ada bagian sulitnya gitu Bagian manfaatnya ya karena dengan pindah ke ruang digital aktivitas dapat terus berlanjut kan Jadi, kita bisa adik-adik anak-anak kita terus bisa belajar bisa beraktivitas sekolahnya Kantor tetap bisa bekerja tapi aman dari sakit maka pindah ke ruang digital Tapi sulitnya ya banyak Karena kan butuh akses internet yang lebih stabil, lebih cepat Dan butuh gadget juga Bagi adik-adik kita yang terutama di pelosok-pelosok tanah air yang tadinya satu gadget dipakai rame-rame sekeluarga Sekarang gak bisa lagi mas Raffi Mereka semua harus membutuhkan masing-masing harus ada gadgetnya Karena kan masing-masing sekolah di jam yang bersamaan Nah, jadi ada bagian teman-teman masyarakat yang sulit juga di konteks transformasi digital ini Oh sayang, kamu mau nanya apa? Bener banget Aku mau nanya pak nih Kalau dari Kominfo sendiri Apa aja sih strategi yang bakal dilakukan untuk akselerasi transformasi digital gitu? Iya Jadi kalau infrastruktur telekomunikasi itu beda dengan jalan dengan jembatan Itu dari dulu pemerintah yang ngebangun mas Kalau infrastruktur telekomunikasi bukan pemerintah yang ngebangun itu pelaku usaha Nah, dalam kondisi demikian mereka pasti berkonsentrasi dong di kota-kota besar dulu kan Membangun di daerah-daerah yang membuat investasinya bisa cepat returnnya kembali Nah, dengan demikian maka daerah-daerah kita yang dipelosok-pelosok tuh cenderung tertinggal Jadi mereka konsentrasi dulu di kota besar Nah pertanyaan baginya tadi gimana supaya mempercepat itu Kominfo harus melakukan upaya terobosan menyiapkan APBN Jadi Alhamdulillah Bapak Presiden setuju nih gitu Jadi kita melakukan percepatan pembangunan infrastruktur itu Tidak lagi nunggu para operator itu Jadi pemerintah siapkan APBN Percepat bangun jaringan 4G Sehingga sinyal itu bisa diterima sampai di pelosok-pelosok tenai Gitu Keren Kominfo Tentang luar biasa Pak, sebenernya aku mau nanya nih Pak Sebenernya apa sih tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan digital Iya, waduh tantangannya ya Selain urusan infrastruktur tadi itu adalah kompetensi Kompetensi Jadi supaya menggunakan infrastruktur atau memanfaatkan digital itu, ruang digital itu secara bijak dan produktif Tantangan kita disitu gitu artinya membuat masyarakat itu aware bahwa disamping manfaat itu ada banyak bahayanya juga urusan ruang digital ini Bener-bener itu tuh mungkin yang ditakutkan terutama ibu-ibu gitu ya, aku gitu Terus banyak juga mungkin teman-teman di rumah yang belum ngerti gitu kan Pasti banyak banget tuh yang namanya kejahatan digital, bener kan Pak? Sebenernya kejahatan apa aja sih yang terjadi dan juga apa yang harus diwaspadai sama masyarakat gitu Dan gimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini Jadi supaya orang-orang juga jadi jangan takut gitu Iya, iya Pada ya Pertama ini yang paling gampang itu masalah iming-iming nih gitu Itu masyarakat terutama ibu-ibu dan sebagainya ini Menerima SMS atau menerima berita WA dan sebagainya itu Hadiah ya Pak? Hadiah Dengan iming-iming Tidak unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah keuangan ya Misalnya harus transfer, harus memberikan nomor rekening dan sebagainya Jadi ini hal-hal yang kita perlu waspadai Jangan sampai direspon sebelum kita tahu betul bahwa yang mengirim itu adalah orang yang kita kenal Cara kedua yang lebih canggih lagi ketika ada yang mencoba membajak nomor teman kita Berhasil misalnya Nah ini cukup bahaya gitu Karena kita biasanya kemudian apalagi dapat informasi bahwa teman kita itu misalnya kecelakaan Membutuhkan darurat, butuhkan bantuan dan sebagainya Ini penipuan modus-modus penipuan yang sering dilakukan oleh Hoax-hoax dari digital juga bahaya Tapi ini Pak, terakhir Pak dari saya Menurut Bapak dengan SDM dan infrastruktur yang dimiliki sama negara tercinta kita Indonesia saat ini Apakah kita siap untuk transformasi digital dengan segera Pak? Kita harus siap Weee Karena apa ya Kita akan jadi bangsa yang besar ketika kita bisa segera bertransformasi digital ini Harus Saya lihat ya Pak Ismail tuh semangatnya luar biasa Karena kita positif, positif semangatnya Pak Ismail tuh Makasih Dan juga buat kamu sayang, buat Vicky, buat penonton yang ada di rumah Sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail mengenai transformasi digital Dan negara kita Indonesia sudah siap untuk bertransformasi digital Aduh Aduh Terima kasih banyak ya Pak Sudah menjelaskan Pak Ismail Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih